Bun, bunda, serius banget sih kayaknya, lagi liatin apa tuh ya? Wah, liatin gelombolan semut rang-rang tuh. Ihihihih, gawat, koloni semut ini keluar dari sarangnya. Sebentar, sepertinya ratu semut juga ikut terpisah dari sarang. Bagaimana mungkin para semut ini kembali ke toples, padahal sekitarnya dikelilingi air. Tuh, Tan, luar biasa. Jiwa gawatong royong semut sarang itu sangat kuat. Mereka sampai berjuang membuat jembatan untuk menyebelangkan sang ratu. Amazing, Otan salut lihat kekompakan kalian sob. Mungkin satu ekor semut bisa jadi hewan terlemah dan sulit bertahan hidup. Tapi jika mereka bersatu, maka semut menjadi koloni yang sangat kuat dan dapat melakukan hal-hal yang mustahil dikerjakannya sendiri. Seperti membuat jembatan ini. Kermaks! Teman, jangan ada yang ngeremehin sobat otan si semut lagi ya. Selain memiliki telur yang mempunyai nilai bisnis tinggi, ternyata di alam semut mempunyai peran cukup penting. Semut termasuk hewan pengurai. Dia digolongkan sebagai detrifitor. Atau hewan yang bisa mengonsumsi dan menguraikan makanannya jadi bagian yang lebih kecil. Ikan yang besarnya berkali-kali lipat ini dapat digotong berkat kerjasama para semut. Hebat ya! Wah, hari ini otan belajar banyak dari kamu sob. Mulai sekarang otan gak mau egois. Mikirin diri sendiri terus ah. Malu kan lihat semutnya hidup selalu bekerjasama untuk hal-hal baik? Boleh dicontoh juga loh buat teman-teman di rumah. Kermaks! Kermaks!